Wuh, terang sekali Halo teman-teman, balik lagi bareng aku, Syarif Sabata Dan ini hari ke-6 Kita mulai hari ini Agak telat Ini udah jam 11 Aku harus pertama, hal pertama yang aku harus lakuin itu kita ke apotek dulu Karena aku harus ngecek tekanan darah badanku ya Karena kemarin 2 hari, kemarin aku agak pusing-pusing teman-teman Karena cerah, jadi kita pake kacamata hitam lagi Wah, udah lama nih Udah semingguan gak cerah kayak gini Oke teman-teman, ini masih ada telepon Telepon booth nih Di Swiss Gak ada yang pake Di Indonesia masih ada gak sih telepon umum kayak gini? Ambulan Ya di video kali ini Aku bakal sedikit ngebahas tentang biaya hidup Biaya hidup di Swiss ya Karena Kalo nge-vlog ada topiknya itu lebih mudah kita bikin strukturnya Jadi Nah, pertama biaya yang kita bahas itu adalah biaya parkir teman-teman Ini kan banyak banget nih mobil yang diparkir di pinggir jalan kayak gini ya Nah, ini mereka karena gak punya garasi di apartemen mereka Dan Untuk bisa kalian parkir di Ini lah Apa namanya, tempat biru kayak gini Itu kalian harus bayar per tahun sekitar 300 Swiss franc Atau 300 itu kalo dikali 2 6 jutaan ya Kurang lebih Soalnya kalo garasi pribadi itu biasanya Sebulannya aja udah 6 jutaan ya Mungkin antara 4 juta sampai 6 jutaan Per bulan Padahal kalo parkir di luar kayak gini Kalian bayar segitu untuk 1 tahun Jadi itu perbedaannya Ya kita ke apotek dulu teman-teman Ini lagi di apotek teman-teman Jadi aku gak punya alatnya untuk ngukur tekanan darah ya Jadi kita ngukur tekanan darah di apotek Dan biayanya kurang lebih 10 Swiss franc Atau sekitar 170 ribu Dan itu Ya oke lah Dan hal-hal kecil kayak gini Gak ditanggung Gak ditanggung sama asuransi ya Ya katanya sebelum diukur Aku harus duduk dulu 5 menit Supaya tekanan darahnya normal dulu Karena kalo misalnya tadi jalan Apa ya Bisa jadi kalo diukur itu Lebih tinggi Ya tekanan darahnya tadi Masih termasuk normal ya Jadi sebenernya 130-80 itu normal Tapi aku tadi 137 Tapi gak terlalu tinggi gitu ya Jadi masih dalam batas Wajar lah katanya Oke teman-teman Aku ke kantor dulu Karena ini udah jam makan siang Tadi janjian makan siang sama teman-teman Ya makan siang disini kurang lebih Harganya Tersekali makan itu 20-25 Swiss franc ya Tergantung makanannya Ya sekali makan Jadi sekitar 400 ribuan teman-teman Kalo dirupiahin Jadi ya bener-bener cukup mahal lah disini ya Jadi sehari itu kurang lebih Kita ngabisin Uang 1 jutaan per hari teman-teman Makan siang 400 ribu Makan malem Mungkin 400 ribu juga Belum jajan ini itu ya Jadi Ya kurang lebih 1 jutaan itu Belum kalo seandainya kita mau nonton Bioskop dan lain-lain Ya teman-teman Quiz hari ini Pertanyaannya Berapa sih Rata-rata Gaji Seorang pelayan restoran ya Di Swiss Coba kalian bisa google Kalian bisa Coba nyari Lowongan kerjaan Untuk pelayan restoran Dan disitu kalian bisa nemu Kurang lebihnya Berapa gaji mereka per bulan Oh ya teman-teman Kalian tau gak sih Kalo Basel itu Terkenal dengan museumnya Jadi Basel itu sebenernya Kota museum ya Dan kota seni Teman-teman Disini ada Tiap tahun ada yang namanya Art Basel Event kesenian Dan ini adalah museum Kontemporer Yang Paling besar Di Basel ya Nih Kunstmuseum ya Letaknya di tengah kota sih Jadi Dari hotel kalian Mungkin bisa jalan Lihat tuh Parkiran motornya Teratur banget ya Ada motor gede juga Ada motor bebek Ada Vespa Vespa banyak Nah Di depan sini Ini adalah Mesin pengukur kecepatan Tapi yang portable ya Jadi kalo kalian kena flash disini Ya cukup banyak Dendanya Karena ini dalam kota ya Kalo di jalan tol Paling kalian harus bayar Ya tergantung sih Kita naik tram Aku mau ke Mau ke kota dulu teman-teman Karena Aduh Bentar ya Kita ceritain nanti Kita nih di belakang Rampi nih Ya temen-temen Jadi aku tadi Bikin appointment Buat Pijet Karena aku ngerasa Kayak Dari kemarin pusing Terusnya agak Kayaknya Sirkulasi darah tuh Gak lancar gitu ya Dan aku baru pertama kali Ngalamin ini Jadi aku pengen nyoba pijet Kalo misalnya Gak hilang Baru kita ke dokter ya Ya beruntung banget Bisa dapet appointment pijet Spontan Karena biasanya Tempat pijet itu disini Gak bisa spontan ya guys Paling gak Dua hari Tiga hari Sebelumnya Kita harus Reservasi Ya Ya temen-temen Karena temanya Tentang biaya hidup Jadi aku sedikit Pengen nyeritain Berapa sih biaya Pijet di Swiss ya Jadi Disini ada pijet Pijet sehat Kayak yang kita tau di Indonesia Dan tapi disini biasanya Semua pake sertifikasi ya Dan Kalo misalnya ini di sertifikasi Tukang pijetnya Itu biayanya bisa Bisa diambil alih Oleh asuransi Seandainya kamu punya Jadi di asuransi disini tuh Ada tambahan-tambahannya ya Nah Kalo aku memang Punya tambahan yang buat Seandainya kalian pengen Pake obat-obat alternatif Atau pengen Dipijet gitu Ada Ada tambahan Opsi Opsi tambahan Yang mana nanti 70% dari biaya pijetnya itu Ditanggung oleh asuransi Nah biaya pijet disini Itu kalo gak pake asuransi Itu berkisar antara 100 Swiss franc Sampai 140 Swiss franc ya Untuk pijet Sehat biasa Jadi dengan kursi hari ini Kalo misalnya harganya 100 franc Itu berarti 1.700.000 rupiah Sampai dengan 140 Swiss franc Yang mana bisa sampe 2 jutaan ya Per jamnya Jadi cukup mahal Kalo misalnya gak diambil alih oleh asuransi Dan Karena aku punya asuransi tadi Opsi dipotong 70% tadi Jadi kurang lebih biayanya sekitar 600 ribuan lah Buat aku Sekali pijet 1 jam Dan itu masih Masih terjangkau Kalo buat di Swiss ya Nah ini kita lagi di depan Sinagok Sinagok Dan ini adalah tempat ibadahnya Kaum Yahudi ya Dan ini Gak banyak tempat ini Di Basel Tuh cukup besar ya Dan memang ada Apa namanya Kubah Ini namanya kubah ya Ya ada kubahnya juga Awal-awal ke Eropa Aku pikir ini tempat ini Itu masjid dulunya guys Karena aku gak tau Kalo tempat ibadahnya Orang Yahudi tuh Mirip-mirip juga Di bangunannya Ya yang aku maksud Dengan Tukang pijet bersertifikasi Itu maksudnya Yang diakuin oleh asuransi ya Tentunya ada Sertifikasi-sertifikasi lain Yang kalo kalian mau jadi Tukang pijet Misalnya Banyakan masas-masas Di dunia ini Yang Punya sertifikasi juga Tapi gak diakuin oleh Asuransi di Swiss gitu Nah Tukang pijet yang Punya sertifikasi Atau gak punya sertifikasi ini Maksudnya yang gak diakuin tadi Itu Banyak juga di Swiss ya Dan Tapi sayangnya Kalo aku kesana itu Biayanya gak diambil alih oleh asuransi tentunya Jadi aku harus bayar full Nah biasanya Tukang pijet yang tidak bersertifikasi Atau yang sertifikasinya tidak diakuin Oleh asuransi ini Itu biayanya sekitar 100 Swiss franc Sampai 120 per jam Dan Tapi kita harus bayar full Makanya Kayak misalnya Pijet Thai Thai massas Atau Bali massas Itu biasanya Ada juga Bali massas disini Ada di Zuri Ada Itu kita harus bayar penuh gitu ya Jadi Karena faktor biaya tadi Aku biasanya lebih suka Ketempat-tempat pijet Yang diakuin oleh Asuransi di Swiss Nah aku sama istriku Biasanya ngebudgetin Buat pijet Itu Sebulan dua kali ya Per orang Jadi aku bisa Dua minggu sekali Ketempat pijet Istriku bisa Dua minggu sekali Ketempat pijet Itu dia lokasinya Kita Bell Uh Baru aja selesai Aduh enak banget Udah lama gak dipijet Tapi ya itu beda ya Dari pijetan Asia Atau Pijetan Bali Ya jadi prosesnya Tadi kita bayar langsung Bayar cash Terus Terus Abis itu Kita dapet surat Buat kita kirim Ke asuransi Nanti asuransinya Yang ngirim 70% dari Uang yang udah Kita bayar tadi ya Ke account kita Ya kita lagi Berada di Kota tua Temen-temen Dan ini Salah satu Apa ya Lukisan yang cukup terkenal Di kota Basel Dan aku yang sukanya Di kota-kota Di Eropa itu Apa ya Banyak Toko-toko kecil Gini ya Banyak butik-butik Kayak gini temen-temen Ya jadi gak semuanya Serba di mall Tapi ada Toko-toko kecil Yang cuman Jualan Satu jenis produk Atau Produk kategori Di Produk kategori Yang sama ya Oh ya temen-temen Kemarin ada yang nanya Di komentar Berapa sih Biaya Apartemen disini ya Ngekos Atau apartemen Jadi kalau biaya Kos disini Itu sekitar Buat per orangnya Sekitar 700 Swiss franc ya Dan Itu biasanya Studio Satu kamar Tapi kalau misalnya Satu rumah Apartemen Tiga-empat kamar Itu biasanya Harganya Mulai dari 2000 2000 Swiss franc Sampai 3000 Swiss franc Temen-temen Udah di rumah lagi Paling enak Kalau musim panas Itu pulang ke rumah Eh apa ini Stikernya Paling enak Kita minum air Yang dingin Air kulkas Sama Kita makan Buah Buah-buah Seger yang Kita dinginin Juga di kulkas Ini nikmat banget Ini namanya Buah Apa yang Ini buah Apa yang Nektarin Kalau di Swiss Kalau bahasa Jerman Ya Gue gak tau nih Bahasa Inggrisnya Aku gak tau Peach apa ya Kayaknya peach ya Nih Manis banget Ya kita bacain Ya kita bacain komen ya Ini dari Baby Rino Bang Saran aja Vlognya Jangan terlalu pusing Buat nyari topik Mengalir aja gitu Daily vlog Di weekdays Random aja Bahasa apa yang membedain Nah terus Kalau weekend Ke tempat yang peaceful Di Di Swiss gitu ya Ya jadi ide awalnya Memang Kayak gitu juga ya Jadi kita pengen Jadi Kalau weekdays Itu kita Cuman Ya kegiatan Sehari-hari Kerja Gitu-gitu Terus Hari minggu Hari weekendnya Itu baru kita kemana Ke kota mana Jalan-jalan Ke tempat yang Di luar baso Itu niatnya gitu Tapi sebenarnya Di weekdays pun Aku pengen selalu ada topik Kenapa Masalah utamanya itu Kita kesulitan Nyari judul Kalau enggak Jadi misalnya kita Vlognya Asal aja Tanpa ada topik Satu topik gitu Nanti judulnya aku bingung Kayak di video yang gitu kan Jadi Karena topiknya macem-macem Jadi bingung Milih kita judulnya apa ya Nah itu mungkin Aku perlu ngeliat juga Vlogger-vlogger lain Di Indonesia ya Kadang mereka cuman Kasih nomor aja nih Vlog keberapa Terus enggak Judulnya Nantah-berantah gitu kan Ya teman-teman Jadi balik lagi Ke biaya hidup tadi ya Biaya hidup di Swiss Tadi aku udah ceritain Beberapa Beberapa hal kan Misalnya kayak Aku ini aku pake kalkulator Kita hitung ya Jadi buat Biaya hidup buat sendiri Di Swiss Kalau kalian tinggal sendirian Di studio Berarti bayarnya Mungkin 750 Swiss franc Buat studio Satu kamar Ditambah Groceries Sekitar Nah grocery sini Aku bayar Sekitar seribu Per bulan ya Karena kita hidup Berempat gitu Mungkin Kalau hidup sendiri Mungkin setengahnya gitu ya 500 Swiss franc Terus makan di luar 700 Tambah 500 Tambah 1200 Tambah asuransi Aku bayar asuransi 400 Terus beli baju Terus nonton bioskop Gitu-gitu Tambahin 300 lah ya Nah 3100 Kurasa Buat single Itu 3100 Swiss franc Itu cukup Tapi ini minim banget Teman-teman Itu sekitar 52 juta 700 ribu Dan kalau terus Kalian tinggal berdua Aku pikir Nggak dua kali lipat Biayanya Tapi mungkin Satu setengah kali lipat Jadi mungkin Sekitar 80 jutaan Buat Berdua Terus kalau punya anak dua Ya jadi 100 juta Ya itu tadi Jadi makanya Kalau ada turis Datang dari Swiss Ke Bali Gitu Walaupun sebenarnya Pekerjaan mereka Pekerjaan standar-standar Banget gitu ya Biasa-biasa aja Nggak Bukan direktur Manager gitu Tapi Karena nilai tukernya Beda banget Sama nilai rupiah Jadi keliatannya kayak Wah ini tajir banget nih Bule-bule Swiss Oh ya By the way teman-teman Aku baru aja beli Keyboard Roland Ini buat Sebenernya buat aku Buat belajar Supaya nanti Aku kalau udah Agak bisa Bisa ngajarin Seno Bisa ngajarin Lian Karena aku nggak bisa Main keyboard Dan aku suka banget musik Aku cuma bisa Main gitar sedikit Jadi makanya Aku sebagai ayah Harus bisa Menguasai main keyboard C C C C C G G G G Gimana nih terusnya D D Nah ini pakai Simply Piano Ini hari keberapa ya Aku main ya Aku baru start Banget ini Masih Pop Chord 1 Pop Chord 1 Yaudah Sampai disini dulu aja Daily Vlog hari ini Hari ke-6 Kayaknya ya Semoga bermanfaat Buat kalian Dan kalian sehat selalu Terima kasih banget Buat Udah nonton video ini Dan doain semoga Ini tadi aku Pusing-pusingnya itu Cuman pusing-pusing Biasa aja Nggak ada yang Luar biasa Dan Kita ketemu lagi Besok Bye-bye